Chong Hoa Kiam jilid 6. Mendengar kata-kata ini, pemuda-pemuda itu tak berani berkata apa-apa lagi, melainkan menanti di luar rumah makan. Bahkan para tamu penduduk Ningpo yang mendengar nama Ai Leong Pang, nampak terkejut dan gelisah. Ada yang cepat-cepat menyelesaikan makan lalu tergesa-gesa meninggalkan rumah makan. Malah ada yang segera membayar makanan dan pergi tanpa menghabiskan sisa hidangan yang masih banyak. Akan tetapi pemuda-pemuda yang tadi menanti di luar agaknya lebih berani karena melihat banyak tempat kosong, dengan wajah gembira mereka lalu masuk dan memilih tempat duduk. Sebentar saja ruangan bawah itu hanya tinggal setengahnya terisi tamu, diantaranya pemuda asing yang duduk menyepi seorang diri, saban-saban mengirup aratnya. Mereka boleh galak dan berpengaruh, asal kita tidak mengganggu mereka tak mungkin kita diganggu. Terdengar seorang di antara para pemuda itu berkata, dan pesanan makanan dan minuman dilakukan oleh seorang pelayan yang melayani mereka dengan hormat. Pemuda-pemuda ini adalah putra-putra penduduk yang terkenal kaya di kota Ningpo, maka tentu saja para pelayan amat menghormati mereka. Tak lama kemudian datang serombongan orang. Mereka ini adalah tujuh orang laki-laki setengah tua yang pakaiannya seperti yang biasa dipakai oleh jago-jago silat sikap mereka keren sekali dan melihat tindakan kaki mereka, mudah diduga bahwa mereka rata-rata memiliki kepandaian silat yang lumayan. Hi, pengurus tungtian. Lekas siapkan meja Samui Pangcu, tiga ketua, sebentar lagi datang seorang di antara mereka berseru kepada pengurus rumah makan. Melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang dari Hai Leong Pang. Para pelayan menjadi sibuk sekali, cepat-cepat membereskan dan membersihkan meja kursi di loteng, dan di bagian dapur juga terjadi kesibukan luar biasa. Ayam gemuk disembelih, ikan-ikan hidup di belek perutnya, daging-daging segar dipilih, sayur dan bumbu nomor satu dikeluarkan pendeknya persiapan pesta besar yang mewah dan mahal dilakukan semua pegawai rumah makan tungtian. Tujuh orang anggota Hai Leong Pang ini pun tidak tinggal diam, mengepalai para pelayan mengatur persiapan, kemudian mereka melakukan penjagaan di luar rumah makan. Benar-benar lagak mereka seperti serdadu-serdadu yang menjaga kedatangan pembesar-pembesar negeri. Siapa dan apakah Hai Leong Pang yang adatnya berpengaruh serta ditakuti oleh penduduk Ningpo itu? Namanya telah menyatakan bahwa Hai Leong Pang, perkumpulan naga laut, adalah sebuah perkumpulan yang berpusat di pantai laut. Perkumpulan ini adalah perkumpulan nelayan, diketuai oleh tiga orang kakak beradik Sifang yang sebetulnya bukanlah nelayan-nelayan melainkan juragan-juragan perahu yang bertindak sewenang-wenang mengandalkan kepandaya ilmu silat mereka yang memang amat tinggi. Tiga orang ini yang memiliki modal besar, membeli perahu-perahu yang banyak jumlahnya dan perahu-perahu ini mereka sewakan kepada para nelayan dengan care pemungutan hasil yang tidak adil sama sekali. Pendeknya mereka memeras tenaga buruh nelayan mengandalkan pengaruh dan milik mereka. Ada nelayan yang mempunyai perahu sendiri dan tidak mau menyewa perahu mereka? Nelayan seperti ini akan celaka, karena kemanapun ia mencari ikan, ia akan selalu diganggu sampai ia terpaksa pulang dengan tangan kosong. Pulang dengan selamat saja masih untung. Tiga orang Sifang itu makin lama makin berpengaruh dan makin kaya. Kemudian karena merasa khawatir kalau-kalau para nelayan itu bersatu dan melakukan pemberontakan, secara cerdik mereka mendirikan perkumpulan nelayan yang diberi nama Hai Leong Pang. Nelayan-nelayan yang menjadi jagoan, mereka tarik menjadi kaki tangan mereka, dan makin lama perkumpulan ini menjadi makin Besar dan kuat sampai para nelayan miskin tak dapat berkutik sama sekali. Seolah-olah lautan luas menjadi milik Hai Leong Pang dan para nelayan, mengandalkan makan mereka dari hasil pemberian Hai Leong Pang? Tidak saja di pantai Hai Leong Pang merajai para nelayan juga di laut perahu-perahu yang berbendera naga ini menjadi raja. Kemana saja perahu-perahu ini berlayar mencari ikan perahu-perahu nelayan lain daerah harus segera pergi dan mengalah. Sampai jauh perahu-perahu Hai Leong Pang ini menjelajah ke lautan timur, mengunjungi tempat-tempat yang paling banyak ikannya. Memang harus diakui bahwa semenjak penangkapan ikan di daerah Ningpo dimonopoli oleh Hai Leong Pang, hasil penangkapan ikan menjadi makin banyak, berkat perahu-perahu yang kuat dan jala-jala ikan yang lebih baik. Akan tetapi sebagian besar daripada hasil pendapatan itu masuk ke dalam gedung dan gudang tiga orang saudara Fang ini. Akan tetapi tiga orang si Fang itu benar-benar tidak sadar bahwa mereka telah main-main di dekat keguanaga dan harimau, tidak sadar bahwa mereka melebarkan sayap mencari pengaruh di tempat yang amat berbahaya. Perlu diketahui bahwa Ningpo terletak di tepi pantai dan tak jauh dari pantai itu adalah kelompok kepulauan Cousan Chu dan di antara kepulauan ini terdapat Pulau Pekgo Tu, Pulau Buaya Putih, yang menjadi sarang atau tempat tinggal Taiheksian, tokoh utama dari Mokau. Lebih celaka lagi tiga orang si Fang ini belum pernah mengenal Taiheksian dan tidak tahu bahwa Taiheksian adalah rajanya orang jahat. Kalau mereka ini sudah mengenal Taiheksian, kiranya biar matipun mereka takkan berani mencari pengaruh di dekat tempat itu. Sebulan yang lalu, pada suatu hari selagi tiga buah perau Hai Leong Pang mencari perau dan tanpa disengaja mendekati Pulau Pekgo Tu tiba-tiba muncul sebuah perau kecil yang ditumpangi oleh dua orang wanita muda yang cantik. Sembilan orang nelayan dan kaki tangan Hai Leong Pang yang berada di atas tiga perau ikan itu menjadi tercengang. Bagaimana di tengah laut muncul dua orang wanita muda cantik dengan perau sekecil itu? Setiap perau ikan ditumpangi oleh dua orang nelayan dan seorang kaki tangan Hai Leong Pang yang bertindak selaku pengawas, jadi pada waktu itu terdapat enam orang nelayan dan tiga orang Hai Leong Pang. Enam orang nelayan itu yang masih percaya akan tahil segera menjadi ketakutan dan mengira bahwa dua orang wanita cantik itu adalah dewi-dewi laut. Akan tetapi tiga orang Hai Leong Pang memandang kagum dan seorang di antara mereka yang terkenal matuk keranjang berlanjang mulut, Aduh ai dari mana datangnya nona-nona cantik di atas lautan? Apakah sengaja datang hendak menghibur hatiku setelah aku lelah berlayar mencari ikan? Mari sini, nona-nona cantik, sini bersama ciam kau jangan malu-malu, celaka bagi orang si ciam ini. Ucapan lancang kurang ajar yang keluar dari mulutnya itu merupakan ucapan terakhir karena tiba-tiba ia terjungkal ke dalam laut dan tidak timbul lagi. Dua orang wanita itu terus menggerak-gerakan kedua tangan dan terdengar bunyi krak-krak-krak tiga kali. Ketika semua orang melihat ke atas tiang layar, ternyata gambar naga sebagai tanda keangkeran Hai Leong Pang telah patah gagangnya dan bendera-bendera itu melayang-layang jatuh ke bawah. Dapat dibayangkan betapa kagetnya para nelayan, lebih-lebih lagi dua orang Hai Leong Pang yang melihat kawan mereka terjungkal ke laut dan tewas. Seorang di antara mereka menegur marah. Kalian ini siapakah, berani mati sekali mematahkan tiang bendera Hai Leong Pang dan membunuh kawan kami dua orang wanita muda itu tertawa, suara ketawanya merdu dan seorang di antara mereka yang berbaju hijau menjawab. Kalian ini orang-orang Hai Leong Pang sungguh tak tahu diri seperti kucing berlagak di depan harimau. Sudah lama Sian Su membiarkan saja kalian berlagak dan menganggap orang-orang Hai Leong Pang seperti orang-orang gila yang tak perlu diurus. Akan tetapi hari ini kalian berani mendekati Pek Goutu berani memasang bendera, sudah sepatutnya kalau kalian dimusnahkan ke dalam laut. Akan tetapi untuk sementara cukup seorang di antara kamu saja merasai kelihayan kami. Mau tahu kami siapa? Kami adalah pelayan-pelayan dari Taihek Sian Su dan katakan kepada pemimpin-pemimpin kalian agar supaya pada tanggal 15 malam mengadakan perjamuan di rumah makan tungtian di Ningpo. Sian Su tentu akan mengutus seorang wakil dan memberi petunjuk ke lebih jauh dua orang itu, seperti yang lain-lain sudah mendengar bahwa Pulau Pek Goutu didiami oleh orang-orang aneh, Akan tetapi oleh karena selama ini Taihek Sian Su dan para pelayannya tak pernah melakukan sesuatu yang diketahui oleh penduduk sekitar itu, mereka tidak tahu betul Taihek Sian Su itu orang macam apa. Ucapan wanita itu membuat panas perut dua orang Hai Leong Pang, karena terang-terangan ketua mereka dipandang rendah sekali. Sian Su kalian itu orang macam apakah begitu tidak memandang kepada Pangcu, ketua, kami? Mana bisa begitu bertemu memerintahkan Pangcu kami menyediakan penyebutan? Benar-benar terlalu sekali seorang di antara dua wanita yang berbaju ungu mengeluarkan suara menghina. Hem, sudah mendengar perintah tidak lekas pergi, apa ingin mampus? Terimalah ini untuk peringatan. Nona baju ungu ini menggerakkan tangan dan dua sinar emas berkelbat. Dua orang Hai Leong Pang yang berdiri di perahu masing-masing itu cepat mencoba untuk mengelak, akan tetapi gerakan mereka sangat terlambat. Datangnya benda bersinar itu cepat sekali dan tahu-tahu mereka merasa telinga kiri mereka sakit sekali. Ketika mereka merabah, ternyata telinga kiri mereka telah lenyap, terbabat putus oleh senjata rahasia Kim Ji Piau, Piau Wang Logam, dan lenyap entah terlempar ke mana hebatnya. Ketika mereka memandang, dua orang Nona itu dengan perahu mereka yang kecil telah berada jauh sekali dari tempat itu seakan-akan perahu itu dapat terbang. Baru sekarang dua orang Hai Leong Pang itu ketakutan. Cepat putar perahu. Kita pulang perintah mereka kepada para nelayan yang melakukan perintah ini dengan hati girang oleh karena sejak tadi mereka memang sudah ketakutan dan mengira dua orang wanita itu sebangsa jin atau dewi-dewi lautan. Sambil meringis-ringis kesakitan, dua orang Hai Leong Pang itu memberi laporan kepada tiga orang saudara Fang Ketua Hai Leong Pang. Tentu saja mereka menjadi marah sekali terutama Fang Hui yang termuda. Kurang ajar sekali. Orang macam apakah Tai Hek Sian di Pulau Perk Gautu? Mari kita siapkan barisan dan serbu pulau itu jangan terburu nafsu. Sepanjang kabar angin, orang-orang yang tinggal di pulau itu memang aneh. Siapa tahu mereka adalah orang-orang sakti yang mengasingkan diri. Kita harus berlaku hati-hati dan lebih dulu mengadakan penyelidikan sebelum lancang turun tangan, kata Fang Chu, orang kedua yang terhitung paling cerdik di antara tiga orang ketua itu. Betul apa yang dikatakan oleh J.T., kata Fang Kong yang tertua. Kita harus berlaku hati-hati. Sering kali aku mendengar daerah ini dilalui oleh orang-orang aneh, tentu ada hubungannya dengan Pulau Perk Gautu. Tak boleh bertindak gegabah, apalagi kalau mendengar laporan orang kita, baru pelayan-pelayan saja kepandainya begitu baik. Habis apa yang hendak tua kau lakukan sekarang tanya Fang Hui yang merasa kewalahan karena kedua orang kakaknya sependapat dan hendak bersikap hati-hati, tidak seperti dia yang ingin menggempur saja. Tidak ada lain jalan, kita harus menanti sampai tanggal 15. Biar kita mendengar saja apa kehendak mereka, baru kemudian mengambil keputusan harus bersikap bagaimana. Demikianlah, tiga orang saudara yang menjadi ketua Hai Leong Pang itu menanti sampai tanggal 15. Seperti telah diceritakan di bagian depan pada tanggal 15 sore di rumah makan Tung Tian, tujuh orang Hai Leong Pang sudah memesan tempat dan siap menanti kedatangan tiga orang ketua Hai Leong Pang itu yang hendak menyambut tamu dari Perk Gautu. Tiga orang ketua ini tidak mau berlaku sembrono. Paling sukar adalah menghadapi lawan yang belum dikenal keadaannya dan belum dikenal siapa. Oleh karena itu mereka sudah memasang penjagaan terlebih dulu, bahkan telah diatur bayhok, barisan pendam, yang bersembunyi di sekeliling tempat itu untuk melindungi keselamatan para ketua Hai Leong Pang. Seperti telah dituturkan di bagian depan, di ruang bawah tinggal sedikit saja tamu yang masih berani duduk, di antaranya adalah delapan orang pemuda kaya penduduk Ningpo dan seorang pemuda yang duduk menyendiri di pojok ruangan itu. Suasana di ruang bawah itu sunyi, seakan-akan semua orang terpengaruh oleh sesuatu yang menakutkan. Hal ini terutama sekali ditimbulkan oleh sikap para pelayan yang nampak sibuk dan gelisah. Untuk menghilangkan suasana tidak enak ini para pemuda itu mulai bersendau gurau dan karena mereka memang orang-orang muda yang gembira sebentar saja keadaan di situ menjadi ramai dan para pelayan juga mulai berani tersenyum. Tiba-tiba terdengar suara tar-tar-tar di depan pintu rumah makan. Seperti jengkerik-jengkerik yang tadinya riuh bersuara kini terpijak diam, semua orang tak berani membuka suara dan menoleh saja mereka tidak berani, hanya mengering diam-diam ke arah pintu depan. Keadaan hening itu sebentar saja karena segera terpecah oleh suara orang bernyanyi sederhana diiringi suara tar-tar-tar tadi. Suaranya nyaring, nadanya tenang menyenangkan, nyanyiannya seperti orang membaca saja dan iramannya sederhana. Kata-kata yang jujur tidak bagus sebaliknya kata-kata yang bagus tidak jujur. Orang baik tidak banyak cakap sebaliknya yang banyak cakap tidak baik. Orang yang pandai tidak sombong sebaliknya yang sombong tidak pandai. Orang bijaksana tidak menyimpan. Ia menyumbangkan miliknya sampai habis, akan tetapi ia makin menjadi kaya, ia memberi dan terus memberi. Tidak akan tetapi ia makin berkelebihan jalan yang ditempuh oleh langit selalu menguntungkan, tidak merugikan. Maka jalan yang ditempuh orang bijaksana juga selalu memberi, tidak merebut jasa inilah sajak terakhir dari kitab Tutik King, pelajaran dari Nabilo Chu dari Agama Chu. Semua orang yang mendengar ini tersenyum, juga pemuda yang duduk menyendiri di sudut tersenyum kagum. Biarpun tidak semua orang hafal akan isi sajak Tutik King, akan tetapi sajak-sajak agama itu mudah dikenal amat berbeda dengan sajak-sajak agama Buddha. Sebelum nyanyian habis, penyanyinya sudah muncul di depan pintu, terus masuk ke rumah makan itu dan duduk di atas sebuah kursi kosong. Orang ini sudah tua, sedikitnya 50 tahun usianya, jenggot dan kumisnya terpelihara baik-baik, pakaiannya rapi dan wajahnya nampak gembira sekali. Suara menjetar tadi adalah suara ujung tali yang diikatkan di pinggangnya, ujung tali ini ia gerak-gerakan seperti pecut mengeluarkan bunyi yang mengiringi nyanyiannya. Delapan orang pemuda yang tadinya juga ikut diam dan tegang kini tertawa-tawa ketika melihat bahwa yang datang hanya seorang kakek yang aneh, pakaian dan sikapnya bukan tosu, pendeta tu, akan tetapi datang-datang menyanyi ayat kitab Tutik King. Hahaha Lopek, paman tua, kau benar-benar mengagetkan orang saja kata seorang di antara para pemuda itu. Lopek yang baru datang pandai bernyanyi, harus dihadiahi arak hangat kata pemuda kedua. Pangcu telah datang inilah suara para penjaga tadi, yaitu orang-orang Hai Leong Pang. Mereka sudah memasuki ruangan bawah dengan sikap tegak seperti serdadu-serdadu menanti datangnya jenderal. Semua orang kembali merasa tegang dan gelisah. Bahkan para pemuda tadi juga merasa tegang dan tidak berani mengeluarkan suara. Akan tetapi kakek tadi tersenyum-senyum, menenggak cawan araknya dan tiba-tiba ia berkata perlahan, kalau ini suara yang kasar dan tidak menyenangkan, juga tidak bisa dibilang bagus. Suaranya perlahan saja, akan tetapi jelas terdengar di ruangan itu oleh karena keadaan memang amat sunyi. Mendengar ini, para pemuda itu cekikikan sukar dapat menahan ketawa. Mereka lirak-lirik ke arah para penjaga Hai Leong Pang dengan mulut tersenyum-senyum. Itu suara yang sombong bisik seorang pemuda di balik ujung lengan bajunya. Semua orang kaget akan tetapi sukar diketahui siapa di antara delapan orang pemuda itu yang mengeluarkan kata-kata ini tadi. Akan tetapi kakek itu mengangguk-angguk, orang yang pandai tidak sombong. Maka yang berseru sombong tadi tentulah sebangsa gentong kosong tak dapat ditahan lagi. Para pemuda itu tertawalah cekokak cekikik mendengar kata-kata, halaman 58 SD 59 hilang. Pangcu telah datang inilah suara para penjaga tadi, yaitu orang-orang Hai Leong Pang. Mereka sudah memasuki ruangan bawah dengan sikap tegak seperti serdadu-serdadu menanti datangnya jenderal. Semua orang kembali merasa tegang dan gelisah. Bahkan para pemuda tadi juga merasa tegang dan tidak berani mengeluarkan suara. Akan tetapi kakek tadi tersenyum-senyum, menenggak cawan araknya dan tiba-tiba ia berkata perlahan, kalau ini suara yang kasar dan tidak menyenangkan, juga tidak bisa dibilang bagus suaranya perlahan saja, akan tetapi jelas terdengar di ruangan itu oleh karena keadaan memang amat sunyi. Mendengar ini, para pemuda itu cekikikan sukar dapat menahan ketawa. Mereka lirak-lirik ke arah para penjaga Hai Leong Pang dengan mulut tersenyum-senyum. Itu suara yang sombong bisik seorang pemuda di balik ujung lengan bajunya. Semua orang kaget akan tetapi sukar deketahui siapa di antara delapan orang pemuda itu yang mengeluarkan kata-kata ini tadi. Akan tetapi kakek itu mengangguk-angguk. Orang yang pandai tidak sombong, maka yang berseru sombong tadi tentulah sebangsa gentong kosong tak dapat ditahan lagi. Para pemuda itu tertawalah cekakak cekikik mendengar kata-kata kakek ini yang mengangguk-angguk sambil menggerak-gerakan mulut. Penjaga anggauta Hai Leong Pang yang tadi berseru, menjadi marah. Dengan langkah lebar ia menghampiri kakek ini dan membentak. Kau ini pengemis kelaparan berani main gila di depan tuan besarmu. Kakek itu menengok perlahan dan tersenyum sambil menudingkan telunjuknya ke muka orang itu. Menurut penglihatanku, mukamu tidak kukenal dan muka seperti mukamu ini mana patut disebut tuan besar suara dan lagaknya yang lucu membuat para pemuda itu kembali tertawa. Kurang ajar kasih penjaga itu mengulur tangan mencengkeram leher baju kakek itu, hendak diseretnya keluar. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba para penjaga lain berseru bahwa para pangcu sudah tiba maka penjaga ini pun melepaskan cengkeramannya dan berdiri tegak memberi hormat. Semua orang memandang ke arah pintu. Muncullah tiga orang laki-laki setengah tua yang rata-rata bertubuh kakek gemuk memasuki rumah makan itu diiringkan oleh selosin penjaga yang bersenjata lengkap. Setelah tiba di anak tangga, tiga orang pangcu itu memberi isyarat dengan tangan melarang para pengiringnya ikut naik dan naiklah mereka bertiga ke loteng, sedangkan para penjaga atau pengiring ini berdiri berbaris di kanan-kiri, halaman 62 SD 63, maka sebentar saja kakek ini menarik perhatian para pemuda itu. Gangguan karena datangnya tiga orang ketua Hai Leong Pang tadi sudah mereka lupakan, juga mereka tidak peduli lagi bahwa di tangga loteng itu menjaga 12 orang anggauta Hai Leong Pang di kanan-kiri seperti barisan. Para penjaga ini memandang ke arah orang-orang muda itu dengan mata melotot akan tetapi agaknya mereka itu bertugas menjaga saja maka tidak berani meninggalkan pos penjagaannya. Selagi orang-orang muda itu tertawa-tawa dari loteng terdengar bentakan keras, he-he yang di bawah diam jangan ribut-ribut ketika para pemuda itu menengok, di kepala tangga muncul seorang di antara tiga ketua tadi. Yang muncul adalah Fang Hui, berdiri dengan muka merah dan tangan kanannya memegang sumpit. Memang Fang Hui ini terkenal ngesing, berangasan. Ketika melihat bahwa yang ribut-ribut dan bersendau gurau seperti tidak mengindahkan kehadiran tiga orang ketua Hai Leong Pang itu hanya serombongan pemuda biasa dan seorang kakek, Ia membentak lagi kalau aku mendengar suara ketawa-tawa lagi, sumpitku ini takkan mengenal ampun. Setelah berkata begitu, tangannya bergerak dan sebatang sumpit meluncur ke bawah. Kret, sumpit bambu itu seperti sebatang anak panah, menancap di atas meja kayu yang tebal dan keras itu, menancap sampai setengahnya lebih dan bergoyang-goyang. Para pemuda itu meleletkan lidah dan menjadi pucat kalau sumpit itu ditujukan kepada mereka, kepala atau dada mereka bisa bolong tertusuk sumpit dan nyawa mereka takkan tertolong lagi. Seketika mereka tak berani usik lagi. Dengan lagak sombong Fang Hui meludah lalu pergi dari kepala tangga untuk kembali ke meja saudara-saudaranya di loteng. Kakek tadi tertawa geli. Hahaha, alangkah bagusnya. Sedangnya kita bergembira datang pelawat menghibur kita dan main sulap SSSTTT, beberapa orang pemuda memberi peringatan kepada kakek yang mereka anggap lancang itu. Kali ini mereka tidak berani menyambut kelakar si kakek, malah menjadi makin gelisah kalau-kalau para ketua Ai Leong Pang yang terkenal kejam mendengar rejekan tadi. Fang Hui tidak mendengar, dan para penjaga di tangga yang mendengar hanya melotot, akan tetapi para penjaga di luar rumah makan mendengarnya. Masuklah tujuh orang anggautah Ai Leong Pang itu, dikepalai oleh orang yang tadi mengancam si kakek. Mereka menuju ke meja rombongan pemuda itu dengan sikap mengancam. Siapa tadi yang berani mengeluarkan omongan menghina sempangcutannya kepala rombongan itu yang berkumis tebal. Para pemuda tak ada yang berani bergerak, dan tamu-tamu lain Dambiam sudah membayar makanan dan menyelinap pergi meninggalkan ruangan itu. Hanya pemuda bertopi yang duduk seorang diri di pojok masih minum aratnya dan matanya melirik ke arah rombongan orang Hai Leong Pang. Kakek itu tersenyum-senyum menjawab, Siapa sih yang menghina orang? Apa yang kau maksudkan dengan penghinaan itu? Pak Kumis si kumis tebal membelalakan matanya. Tadi ada yang menyebut Pangcu ketiga kami sebagai pelawak. Siapa yang bicara begitu tadi ahaha, kalau yang bicara tadi adalah aku sendiri, Tangan kanan si kumis tebal bergerak dan pundak kakek itu sudah dicengkeram, terus diseret keluar. Penjaga-penjaga lain tertawa dan tidak ikut keluar karena mereka ini menjaga kalau-kalau para pemuda itu ada yang hendak membela kakek itu. Akan tetapi pemuda-pemuda itu mana berani menentang orang-orang Hai Leong Pang yang sudah terkenal sebagai jagoan-jagoan tukang pukul? Mereka hanya saling pandang dengan muka pucat, berdebar-debar dan amat mengkhawatirkan keadaan kakek peramah tadi. Selaka, kakek itu tentu akan dibunuh pikir mereka, atau setidaknya dipukul setengah mati. Membunuh atau menyiksa orang sampai setengah mati adalah pekerjaan biasa dari orang-orang Hai Leong Pang dan para pembesar pun tidak ada yang mampu menghukum mereka. Beberapa saat yang menegangkan hati lewat dengan sunyi dan semua mata memandang ke arah pintu depan kemana kakek tadi diseret keluar ke tempat gelap. Para pemuda sudah membayangkan kakek itu menggeletak di sisi jalan dalam keadaan mati atau setengah hidup sedangkan pengiksanya, si kumis tebal itu memasuki ruangan itu kembali dengan senyum mengejek. Betul saja, seorang memasuki ruangan itu dengan langkah tenang. Akan tetapi, semua mata terbelalak lebar ketika melihat bahwa yang masuk adalah si kakek tadi, masuk sambil berjalan tenang, tersenyum-senyum lalu duduk di tempatnya yang tadi dekat pemuda-pemuda itu seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Zaman sekarang ini orang-orang sudah lupakan keadaan asalnya, lupakan dirinya sebagai manusia makhluk yang paling tinggi derajatnya. Orang-orang sekarang hidup menurutkan nafsu duniawi, lebih cahat daripada binatang yang tidak memiliki akal budi, lebih kejam daripada setan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya mengisap yang miskin, di dunia mana ada keadilan melihat kakek aneh itu datang lagi tanpa menderita sesuatu, para pemuda menjadi lebah hatinya. Akan tetapi mereka merasa tidak enak melihat kakek ini bicara sendiri. Seorang di antara mereka berkata, Akan tetapi, lupak, bagaimana kau bisa bilang tidak ada keadilan sedangkan kita mempunyai pemerintah dan banyak terdapat pemimpin-pemimpin kakek itu tersenyum mengejek. Pemimpin? Yang mana yang kau maksudkan pemimpin lo? Bukankah para pejabat pemerintah yang berpangkat tinggi itu biasanya disebut pemimpin kata si pemuda? Hah, orang-orang berpangkat itu kau anggap pemimpin? Cih, mereka memualkan perut saja kata si kakek dengan lagak lucu sehingga pemuda-pemuda itu timbul lagi keberanian mereka dan tertawa, biarpun perlahan-lahan dan tertahan. Sementara itu, dua orang penjaga sudah melangkah maju lagi. Mereka tidak melihat kembalinya si kumis dan mengira kakek ini tentu telah dimaafkan oleh si kumis, atau mungkin sekali di luar kakek ini sudah melakukan siasat menyogok. Siapa tahu kakek yang pakaiannya rapi ini mempunyai banyak uang dan suka menyogok. Maka dua orang penjaga ini pun mengharapkan keuntungan dan tanpa banyak cakap lagi mereka menyeret kakek itu keluar, seorang menarik sebelah lengan. Eh, eh, kalian ini mau apa sih? Tanya kakek itu sambil meronta-ronta, namun ia tak dapat terlepas dan terus diseret keluar. Kau tidak tahu aturan, membikin ribut saja di sini. Kau memang ingin mampus barangkali bentak seorang di antara dua penjaga itu. Kembali para pemuda menanti dengan gelisah untuk beberapa lama dan, sekali lagi kakek itu muncul sendiri dari depan pintu, berjalan tenang seperti tadi dan duduk lagi. Dua orang penjaga itu tidak kelihatan masuk lagi. Orang-orang berpangkat tak boleh sekali-kali kalian anggap mereka itu pemimpin, apalagi pemimpin rakyat. Mereka itu hanya pembesar-pembesar yang besar mulut, besar kepala, dan besar perut. Besar mulut karena pandai sekali bicara menina bobokan rakyat, besar kepala karena mengandalkan kedudukan berlaku sewenang-wenang dan besar perut karena mereka melakukan korupsi dan badok, makan, uang rakyat dan negara untuk menggendutkan perut dan kantong sendiri. Pembesar-pembesar macam ini adalah penjahat-penjahat yang berkedok pangkat. Mereka ini lebih berbahaya daripada penjahat biasa, karenanya aku benci sekali kepada mereka. Kakek itu bicara dengan bernafsu dan agaknya ia sama sekali tidak pernah terganggu oleh penjaga-penjaga yang tadi menyeratnya keluar. Sebenarnya apakah yang telah terjadi? Pertanyaan ini pun memasuki benak para penjaga lain akan tetapi selagi mereka hendak keluar, dari luar masuk dua orang wanita cantik berbaju hijau dan ungu. Dua orang wanita ini masih muda, paling banyak 30 tahun usianya cantik-cantik dan pakaiannya mewah. Akan tetapi sikap mereka angker dan pedang yang menggembelok di punggung menandakan bahwa mereka bukanlah wanita sembarangan. Dengan langkah tenang tanpa menengok ke kanan-kiri mereka langsung menuju ke anak tangga yang menyambung ruangan itu ke loteng. Akan tetapi melihat pemuda-pemuda yang berada di situ, mereka melirik dan sedikit senyum, membuat hati para pemuda itu menjadi berdebar tertarik. Sikap dua orang wanita ini begitu bertemu dengan pemuda-pemuda menjadi genit. Akan tetapi, tiba-tiba, dua orang wanita itu mengerling ke arah pemuda yang duduk di pojok dan, Mereka menahan tindakan kaki, lalu tersenyum lebar, saling pandang dan saling berbisik. Sayang kita ada urusan penting, terdengar si baju hijau berbisik. Kemudian mereka melangkah ke anak tangga, sedikit pun tidak peduli kepada para penjaga air yongpang yang menjaga di kanan-kiri tangga. Seorang penjaga melangkah maju memalangkan gagang tomaknya di depan dua orang wanita itu. Loteng sudah diborong oleh pangcu kami, harap nona-nona turun, si baju hijau tersenyum manis dan menyentuh gagang tomak itu dengan dua jari tangannya yang runcing dan halus. Kalian ini penjaga macam apakah? Tidak tahu bahwa kami datang dari Pek Gow Chu hendak menemui hai leong pangcu. Penjaga itu kaget dan melangkah mundur, tiba-tiba mukanya berubah pucat karena tahu-tahu gagang tomaknya telah patah menjadi dua. Dua orang wanita muda itu dengan langkah menggerahkan menaiki tangga loteng sambil tersenyum-senyum. Para penjaga menjadi gelisah untuk beberapa lama. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa tokoh Pek Gow Chu yang hendak dijamu oleh para pangcu mereka ternyata adalah dua orang wanita muda dan cantik. Akan tetapi alangkah hebat kepandaian dua orang wanita itu terbukti bahwa sekali sentuh dengan jari tangan, gagang tomak seorang penjaga telah patah menjadi dua. Untuk beberapa lama mereka lupakan kaget aneh dan lupa mengapa para penjaga yang tadi menyeret kaget itu tidak nampak masuk kembali ke dalam ruangan. Akan tetapi para pemuda yang menemani kakek itu timbul hati curiga dan diam-diam seorang di antara mereka melangkah keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tak lama kemudian ia masuk kembali dengan wajah pucat, berbisik-bisik kepada kawan-kawannya dan segera mereka membayar makan dan minuman lalu bubar tergesa-gesa, memandang kepada kakek itu dengan kagum dan juga takut. Tamu-tamu lain melihat gelagat tidak baik antara para penjaga dan kakek itu, juga berangsur-angsur bubar sehingga akhirnya di ruang bawah rumah makam itu tinggal si kakek, para penjaga dan orang muda bertopi yang duduk di pojok seorang diri. Pemuda ini ternyata amat tampan berkulit muka halus, bermata jernih tajam, alisnya tebal menghitam, hidungnya mancung dan gerak-geriknya halus seperti seorang tertelajar. Pemuda ini amat tampannya, pantas saja kalau dua orang wanita cantik yang mempunyai sifat-sifat cabul dan genik itu tadi memandang dan berbisik-bisik. Bagus, orang-orang muda tak tahu apa-apa memang lebih baik lekas pulang ke rumah masing-masing, kakek itu mengangguk-angguk bicara seorang diri. Karena pemuda-pemuda itu telah pergi dan telah membayar semua makanan dan minuman, maka kakek ini sekarang minum seorang diri dari guci arak besar dengan lahapnya. Sebentar saja mukanya sudah menjadi merah karena kebanyakan minum arak. Kemudian ia menoleh kepada pemuda bertopi itu dan berkata mengerutkan kening, eh, anak muda. Kenapa kau masih di sini tidak lekas pulang ke rumah ayah bundamu dan belajar membaca kirak kuno. Pemuda itu tersenyum, amat manis dan nampak ia amat sabar dan tenang. Lepek, kemana harus pulang? Aku seorang perantau, di mana aku berada di situlah rumahku, kadang-kadang berlantai bumi berat tap langit mendengar jawaban ini. Kakek itu nampak girang sekali bagus, anak muda, kau seorang baik dan beruntung. Hahaha ia mengangkat cawan araknya yang sudah ia penuhi lagi. Senang bertemu dengan kau dan mari minum pemuda itu pun mengangkat cawan araknya dan berkata, kesenangan berada di pihak Kulong Hiong yang perkasa. Aku yang muda kagum sekali melihatmu, pada saat itu terdengar ribut-ribut di luar rumah makan. Ternyata para penjaga yang melanjutkan pemeriksaannya di luar, melihat hal yang amat aneh. Di halaman rumah makan itu bergeletakan tubuh para penjaga yang tadi menyarat kakek itu keluar, berada dalam keadaan tidak berdaya, pingsan terpukul atau tertotok. Setelah melihat bahwa kakek itu bukan orang biasa dan telah merobohkan tiga orang penjaga, para anggautah Hai I Ong Pang menjadi marah sekali. Dengan senjata tombak, pedang atau golok mereka menghampiri kakek itu dan seorang di antara mereka membentak. Keladi tak tahu diri, kau berani menghina kami orang-orang Hai I Ong Pang sebentar saja kakek itu dikurung oleh belasan orang Hai I Ong Pang yang sikapnya mengancam. Akan tetapi kakek ini tenang-tenang saja, malah segera menggunakan dua jari tangan menjepit sumpit yang tadi menancap meja dilempar oleh Fang Hui lalu berkata, Kalian ini diperintah menjaga tiga orang pangcumu di loteng, mengapa memusuhi aku yang berada di bawah? Kawan-kawanmu tadi menyerapku keluar, mereka yang tidak becus merangketku sekarang kalian hendak menyalahkan aku. Aturan mana ini katanya sambil tertawa-tawa dan melanjutkan minum araknya. Kami yang akan merangketmu bentak seorang Hai I Ong Pang sambil membacokan goloknya. Kakek itu tidak menghentikan minumnya, hanya menggerakkan sumpit bambu di tangannya. Si penyerang menjerit kesakitan, goloknya terlempar dan ia berjingkrak-jingkrak ke belakang sambil memegangi lengan kanannya yang telah kena ditotok sumpit, sakitnya bukan buatan. Orang-orang Hai I Ong Pang yang lain berseru-seru marah dan segera menghujankan senjata mereka kepada kakek itu. Terdengar bunyi suara nyaring terang-tering-terang-tering ketika kakek itu dengan cekatan menggunakan sumpit di tangan kanan dan cawan arak di tangan kiri untuk menangkis semua serangan orang-orang Hai I Ong Pang itu, disusul oleh semburan arak dari mulutnya. Wir-wir-wir-wir semburan arak dari mulut orang biasa tentu hanya akan membasahi muka dan pakaian orang seperti datangnya air hujan saja, akan tetapi semburan arak dari mulut kakek ini jauh berlainan. Para pengeroyok itu menjerit kesakitan dan dilain saat mereka lari pontang-panting keluar dari ruangan itu sambil menutupi muka yang terasa sakit-sakit seperti ditusuk-tusuk ratusan jarum yang runcing. Sebentar saja para pengeroyok itu habis berlarian keluar, tidak tahan menghadapi kakek yang ternyata seorang berilmu tinggi ini. Pemuda sastrawan yang duduk di pojok mengangguk-angguk kepala perlahan dan matanya berkilat. Seorang tokoh Kunlun Pai bisiknya perlahan kepada diri sendiri. Sementara itu, tiga orang ketua Ai Leong Pang yang mendengar suara ribut-ribut sudah cepat muncul di kepala tangga. Alangkah kaget dan marah hati mereka ketika melihat anak buah mereka kocar-kacir dan lari cerai berai oleh amukan seorang kakek yang tadi mereka anggap sebagai seorang tukang dongeng yang sedang dijamu oleh serombongan orang muda. Akan tetapi Fang Chu yang paling cerdik segera dapat melihat bahwa kakek itu bukanlah orang biasa, maka ia cepat berseru ke bawah. Sahabat yang berada di bawah, kalau orang-orang Ai Leong Pang kami lalai tidak mengadakan penyambutan sebagai tamu, silahkan naik. Arak dan daging kami masih berlimpah-limpah di sini kakek itu memandang ke atas lalu tertawa. Hahaha, perut. Kau mimpi apa semalam? Baru saja ada yang menjamu, sekarang ada yang menawari arak dan daging. Akan tetapi rejeki tak layak ditolak dan tidak saban hari perut mendapatkan rejeki bertumpuk-tumpuk. Hi kawan muda perenung, jangan kau mimpi siang di pojok itu, ada orang-orang menawari arak dan daging, mari-mari jangan sungkan, seji sipun, yang sungkan tak kebagian katanya kepada pemuda sastrawan yang duduk di pojok. Pemuda itu tersenyum, mengangguk dan bangkit berdiri lalu bersama kakek itu menaiki tangga loteng. Mereka dipersilahkan duduk menghadapi meja penuh hidangan dan mereka melihat betapa dua orang wanita muda cantik tadi tengah duduk minum arak. Tanpa malu-malu lagi kakek itu lalu duduk dan menggayam daging, terus didorong arak memasuki perutnya. Sebaliknya pemuda itu hanya minum sedikit arak tidak peduli sama sekali betapa dua pasang metu yang bening dan genit mengerling-gerling disertai bibir merah tersenyum-senyum memikat. Kongcu tinggal di mana dan siapakah nama yang mulia si baju hijau langsung bertanya dengan merdu dan senyum lebar memperlihatkan deretan gigi yang putih seperti mutiara. Pemuda itu sekali lagi menghirup araknya untuk menyembunyikan rasa malu dan jengah. Belum pernah selama hidupnya ia menghadapi rayuan wanita, apalagi wanita yang tanpa malu-malu memperlihatkan kegenitan dan bertanya rumah dan nama pada seorang pria yang baru saja dijumpainya. Aku sebatang kara, tidak ada tempat tinggal yang tetap, jawabnya. Si baju ungu tertawa kecil. Iiii agaknya Kongcu belum mau memperkenalkan nama karena kami pun belum memperkenalkan diri. Dia ini Enci Chong Po dan aku Ang Po. Kami Enci Adi saudara-saudara angkat. Kongcu siapakah pemuda itu nampak bingung dan kakek itulah yang tertawa lebar menjawab. Datang-datang ditanya nama, perlu apa sih? Waktu lahir pun tidak bernama kalau sudah mati nama dilupakan orang. Kami berdua datang atas undangan, paling perlu makan minum. Hiii, kau ini si Ucai. Atau bukanku panggil si Ucai, sasrawan, saja. Hayo leka sikat habis daging-daging itu, kakek itu tertawa terbahak. Fang Kong bangkit berdiri, menyambar cawan arak di depan kakek itu yang telah kosong lalu mengisinya dengan arak dari guci sambil berkata. Kami tiga orang saudara si Fang ketua Hai Leong Pang berlaku kurang hormat. Ada orang gagah di ruang bawah sampai tidak tahu. Harap maafkan dan biarlah si Ucai minta maaf dengan secawan arak. Ia terus menuangkan arak itu, dan biarpun sudah penuh dituang terus. Arak sampai naik lebih tinggi daripada pinggiran cawan, akan tetapi anehnya tidak meluber dan tidak tumpah keluar seakan-akan arak itu telah menjadi beku. Inilah demonstrasi tenaga luakang yang tinggi. Dengan hawa luakangnya, Fang Kong telah mempergunakan tenaga menyedot melalui cawan sehingga biarpun isi cawan melebih batas namun tidak tumpah keluar. Dengan cawan yang terlalu penuh ini Fang Kong menghampiri kakek itu dan memberikan cawan. Maksudnya kalau kakek itu menerima cawan dan ternyata kurang pandai, pasti arak kelebihan di cawan itu akan tumpah membasahi tangan dan pakaian sehingga kakek itu mendapatkan hajaran. Pula ini adalah sebagai ujian, kalau kakek itu ternyata tidak berkepandaian tinggi, dapat dilempar keluar sebagai pembalasan. Kakek itu memandang ke arah cawan yang diangsurkan kepadanya, tertawa ha-ha-hihi tidak segera menerimanya. Wah kok penuh amat? Mana perutku kuat menerimanya? Jangan penuh-penuh, Pang Cu jangan sungkan-sungkan, bikin malu saja, kakek itu meniup dengan mulutnya ke arah-arak di cawan. Arak itu munkrat dan menyiram muka Fang Kong tanpa dapat dicegah lagi. Ketua nomor satu dari Hai Leong Pang itu kaget dan kesakitan, akan tetapi sebelum ia dapat berbuat sesuatu, cawan yang dipegangnya telah berpindah tangan. Kini cawan itu tidak seperti tadi isinya hanya penuh saja, tidak lebih seperti tadi. Sambil tersenyum-senyum kakek itu menanti sampai Fang Kong dapat membuka kembali matanya dan menyusut mukanya yang basah, lalu sambil mengangguk dan menjura ia mengangkat cawan itu, berdongak sambil membuka mulut dan menuang cawan ke arah mulutnya. Aneh bin ajaib. Arak itu tidak mau mengalir turun, seolah-olah telah membeku di dalam cawan. Ini namanya saling memamerkan lewekang tingkat tinggi. Kalau tadi Fang Kong hanya menahan arak itu tidak meluber saja, sekarang kakek itu malah menjungkir balikan cawan dan arak itu tidak tumpah. Arak pangcu enak betul, terima kasih, kata kakek itu dan membalikan lagi cawannya lalu minum arak itu seperti biasa, seperti lajimnya manusia minum arak dari cawannya. Muka Fang Kong menjadi merah sekali karena dalam demonstrasi ini sudah terang ia mendapat malu, selain kalah juga ia mendapat hadiah, mukanya disiram arak. Fang Chu sudah melangkah maju. Orang kedua dari ketua-ketua AII Ong Pang ini selain cerdik, juga memiliki tenaga guakang, tenaga luar, yang amat besar, juga ia seorang ahli pedang yang cekatan dan lihai. Ia pikir bahwa mengadu luekang dengan kakek ini takkan ada gunanya, juga kalau menyerang begitu saja berarti mencemarkan nama kehormatannya sebagai Fang Chu AI LIONG Pang, apalagi di situ ada tamu-tamu terhormat seperti utusan dari Pulau Pek Goutu itu. Sambil tersenyum, Fang Chu mempergunakan sebatang sumpit, menusuk sepotong daging lalu menghampiri kakek itu. Orang tua yang gagah, kakakku sudah menyuguh minuman, biar aku Pang Chu kedua dari Hai LIONG Pang menyuguh daging kepadamu dan kepada Sulu Chai Muda itu, masing-masing sepotong begitu kata-katanya habis diucapkan, sumpit yang ada daging di ujungnya itu ia gerakan menusuk ke arah mulut kakek tadi. Kamsia, terima kasih kakek itu berkata sambil membuka mulutnya dan, cap daging memasuki mulutnya berikut sumpit. Sumpit itu bukan hanya dimasukkan saja melainkan ditusukan dan kalau penerimanya kurang pandai sudah pasti sumpit itu akan melukai tenggorokan yang berarti orangnya akan tewas. Akan tetapi hebatnya, setibanya di mulut, sumpit itu macet tidak dapat terus tidak dapat ditarik kembali. Fang Chu menarik dan membetul sia-sia belaka biarpun ia memiliki tenaga sebesar tenaga gajah. Pada saat Fang Chu mengerahkan semua tenaganya, kakek itu tiba-tiba melepaskan gigitannya dan Fang Chu terdorong ke belakang oleh tenaganya sendiri, menabrak bangku sampai roboh. Baiknya ia terdorong terus ke arah wanita baju ungu yang tersenyum manis dan berkata, Ji Fang Chu, hati-hati sedikit sambil menggerakkan tangan kiri menahan ke depan. Fang Chu tertahan dan tidak jadi jatuh oleh gerakan ini. Diam-diam kakek itu menjadi kaget melihat kekuatan Wakang dari jarak jauh ini dan maklum bahwa kepandayan wanita itu jauh lebih tinggi daripada kepandayan tiga orang ketua Ail Yong Pang. Fang Chu menjadi merah sekali mukanya. Setelah ia dipermainkan oleh kakek itu, ia tidak ada muka lagi untuk melanjutkan penyuguhan daging kepada Suu Chai Muda kawan kakek itu, maka ia lalu menjurah dan berkata, Biarlah penyuguhan daging kepada Suu Chai Muda kuwakilkan kepada Semte saja, memang Fang Chu ini orangnya cerdik. Setelah melihat betapa kakaknya dan dia sendiri tidak nempil kepandayanya melawan kakek itu, ia maklum bahwa Fang Hui juga bukan lawannya. Oleh karena itu, untuk bisa mencuci malu karena dua kali kalah tadi, ia sengaja hendak mewakilkan penyuguhan daging kepada Suu Chai itu pada adiknya. Ia maklum betapa berangasan adanya Fang Hui dan kalau Fang Hui didiamkan saja tentu akan melakukan sesuatu terhadap kakek Lihei itu dan akhirnya menderita kekalahan yang lebih memalukan lagi. Fang Hui memang orangnya pemarah dan keberaniannya luar biasa mendengar bahwa ia disuruh menjadi wakil menyuguh daging kepada Suu Chai Muda yang nampaknya lembah-lembut itu ia tertawa girang. Memang sejak tadi ia merasa iri hati dan cemburu melihat betapa dua orang tamu wanita itu kelihatan amat tergila-gila kepada Suu Chai. Dia sendiri terkenal paling metuk keranjang di antara saudara-saudaranya dan sejak tadi semangatnya sudah terbang sebagian besar ketika melihat bahwa tamu-tamunya adalah dua orang wanita yang cantik-cantik. Dengan langkah lebar ia menghampiri meja di depan Suu Chai itu lalu mencabut sebuah pisau belati. Dengan pisau yang runcing tajam mengkilap ini ia menusuk sepotong bakso yang kecil, lalu menghampiri Suu Chai tadi. Kau Suu Chai yang masih muda, mulutmu kecil, maka perkenankan aku menyuguh cacahan daging yang kecil. Berpula karuan saja si Suu Chai menjadi gelagapan dan nampak bingung dan takut. Siapa yang tidak takut kalau membayangkan bahwa kera menyuguh bakso itu dilakukan dengan menusukan pisau runcing itu ke mulut. Kalau meleset bibir bisa suing, kalau tepat tenggorokan bisa bolong. Tahan, Sempangcu si baju hijau mencegah dengan suara lembut akan tetapi amat berpengaruh. Suu Chai ini tidak ikut apa-apa, hanya terbawa oleh kakek itu. Penghormatan secara itu patut diberikan kepada si kakek tentu saja Fang Hui menjadi makin mendongkol. Memang ia sudah cemburu dan iri, sekarang si baju hijau yang manis itu mencegah ia mencelakakan Suu Chai tampan itu, perutnya menjadi makin panas. Dia sudah berani naik ke sini, mengapa takut menerima suguhan bantahnya? Semenjak dua orang wanita itu naik ke loteng, tiga orang ketua Hai Leong Pang memang belum sempat menyaksikan kelihayaan mereka. Dua orang wanita itu hanya datang memperkenalkan diri bahwa mereka adalah utusan dari Tai Hek Sian Su di Pek Gow Tu dan datang untuk memberi peringatan kepada Hai Leong Pang bahwa di wilayah kepulauan Chong San Tu, yang berdaulat dan berkuasa adalah Tai Hek Sian Su dan setiap rahu Hai Leong Pang harus menghormati peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Tai Hek Sian Su. Sebelum perundingan itu dibicarakan selesai, keburu naiknya kakek yang mengganggu pertemuan itu. Oleh karena belum mengetahui kelihayaan dua orang utusan dari Pek Gow Tu itu, maka Fang Hui berani membantah dan ketua ketiga dari Hai Leong Pang ini melanjutkan maksudnya, Menusukan pisau berujung bakso itu ke arah mulut Suu Chai tadi. Terang, awuk pisau itu terlepas dari tangan Fang Hui dan Sial baginya, bakso di ujung pisau itu mencelat dan secara kebetulan sekali memasuki mulutnya yang terbuka karena kagetnya. Hahaha aduh lucunya. Sam Pang Cu dari Hai Leong Pang benar-benar pandai membadut. Hi hai sekali kera makan bakso seperti itu, beberapa mangkok bakso bisa lenyap dalam sekejap metu kalau menggunakan kera seperti tadi. Sekali lagi Sam Pang Cu sekali lagi biar lohu melihat dan menikmati Suu Chai yang tadi ketakutan, melihat kejadian ini dan mendengar romongan kakek itu menjadi geli dan ikut tertawa. Fang Hui memandang kepada wanita baju hijau yang telah menyambit pisaunya dengan sumpit sehingga pisaunya tadi terlepas dari tangan dan bakso masuk ke dalam mulut terus menggelinding memasuki perutnya. Ia hendak marah kepada wanita baju hijau itu, akan tetapi agak jerih karena dari sambitan tadi ia tahu bahwa wanita itu liai sekali. Kemudian, mendengar suara ejekan kakek tadi, semua kemarahannya sekaligus berpindah kepada kakek itu malah makin memuncak. Tubuhnya yang gemuk pendek kelihatan makin pendek lagi ketika ia mencabut sebuah golok panjang dari pinggangnya dan menghampiri kakek itu dengan tubuh agak direndahkan, siap untuk menerjang seperti seekor harimau mengintai korban. Setan tua, kau berani menghina kau itu Fang Hui serunya marah sekali, mukanya merah dan lubang hidungnya berkembang kempis. Memang Fang Hui terkenal akan ilmu goloknya maka mendapat nama poyokan kau itu, si golok setan. Tuanmu akan membuat kau menjadi setan tak berkepala cepat. Golok besar itu menyambar, bersiut suaranya mendatangkan angin, bergemerlapan mengerikan. Ait, aduh galaknya. Agaknya yang kau makan tadi bakso perangsang, obat kuat menambah semangat si kakek tetap mengejek tenang, akan tetapi secepat kilat tangan kirinya menyambar mangkok kuah dan tangan kanannya siap dengan jari tangan terbuka. Di lain saat, ketika tangan kirinya digerakkan, semangkok kuah panas menyambar muka Fang Hui dengan kecepatan yang sukar dilakan lagi. Selaka Fang Hui berseru kaget, cepat melompat mundur dan miringkan mukanya. Akan tetapi tetap saja kuah itu menyemprot leher dan pundaknya, sampai basah kuyuk. Kalau lidah yang sudah biasa akan kuah panas, agaknya akan merasa segar kalau disiram kuah itu, akan tetapi kulit leher dan pundak yang tidak biasa, seketika menjadi merah dan panasnya membuat Fang Hui jingkrak-jingkrak dan kelejetan. Aof, panas, panas ia mengaduh-aduh akan tetapi suaranya itu tiba-tiba berhenti dan ia terguling oboh terkena totokan jari tangan kanan kakek yang lihai itu. Kini Fang Kong dan Fang Chu kaget sekali. Mereka tidak nyana bahwa hari ini selagi mengadakan pertemuan dengan orang-orang pek goutu yang belum mereka ketahui bagaimana lihainya, tahu-tahu muncul orang asing yang datang-datang terus saja membuat kacau dan ternyata amat lihai. Keduanya melompat maju menghadapi kakek itu. Hem, sobat yang memperlihatkan kepandaian dan sengaja mencari perkara dengan Hai Leong Pang, sebetulnya siapa dan dari manakah? Apa alasannya pula datang-datang sengaja memusuhi Hai Leong Pang? Tanya Fang Kong sambil mencabut pedangnya, juga Fang Chu mencabut pedangnya yang tipis dan agak melengkung bentuknya seperti senjata orang-orang dari barat. Kakek itu kini berkata dengan suara sungguh-sungguh. Sudah lama aku mendengar bahwa di daerah ini muncul Hai Leong Pang yang benar-benar merupakan Hai Leong, naga laut, yang jahat bagi rakyat nelayan. Oleh karena aku paling tidak suka mendengar adanya binatang-binatang laut yang mengganas di darat, aku sengaja hendak menyelidiki ke sini dan ternyata memang Hai Leong Pang mempunyai kaki tangan yang ganas sekali. Kalau saja kepalanya tidak jahat dan dapat mengatur keadilan, menekan dan melenyapkan keganasan kaki tangannya, mengatur agar supaya rakyat nelayan dapat hidup beruntung dan cukup sandang pangan, aku orang tua akan pergi dengan senang dan tidak mau mencampuri urusan orang. Biar orang jangan tanggil aku senggoat pian kamceng SWI lagi Kalau aku suka mencampuri urusan orang lain yang tidak bersifat menindas rakyat jelata, mendengar nama ini, Fang Kong dan Fang Chu kelihatan kaget sekali. Memang kamceng SWI adalah seorang tokoh kunlun yang amat terkenal sebagai seorang pendekar yang budiman, terkenal pula kelihayaan dengan senjatanya yang istimewa, yaitu tali yang kedua ujungnya terdapat senjata tajam berbentuk bulan dan bintang. Karena senjata ini maka ia mendapat julukan senggoat pian, senjata pian bintang bulan. Kami hae liong pang tidak ada permusuhan dengan sihak kuni unpai, juga kami adalah nelayan-nelayan yang menyewakan perahu, hidup mengandalkan nasib baik di tengah laut mencari ikan. Bagaimana kau bisa menyebut kami penjahat-penjahat pemeras rakyat nelayan kata Fang Chu? Kamceng SWI tertawa bergelak. Kalau di dunia ini semua orang dapat melihat dan mengakui kesalahan sendiri, dunia akan menjadi aman dan tenteram. Kalau ketua-ketua hae liong pang dapat melihat kesalahan sendiri, hae liong pang tidak akan menjadi hae liong pang yang sekarang ini. Oleh karena tak dapat melihat sendiri, aku membantu kalian melihat kesalahan itu dan merubahnya. Melarang nelayan menggunakan perahu sendiri, merampas perahu, menyewakan perahu-perahu. Dengan aturan senatnya sendiri, memungut hasil terbesar dan membagi kepada nelayan hanya asal mereka tidak kelaparan, bukankah ini memeras namanya Fang Kong tak dapat menahan marahnya lagi. Orang Shikam, kau sombong amat. Kau ini berhak apakah hendak mengatur pekerjaan dan care hidup kami Fang Chu juga sudah marah. Persetan dengan dia, tuaku. Dikiranya kita takut. Serang. Dua batang pedang dengan cepatnya meluncur dan menyerang kam Ceng SWI. Tokoh Kun Lun ini mengeluarkan suara mengejek. Ia membuat gerakan aneh dengan kaki tangan dan tubuhnya. Terang. Terang dua saudara Fang itu melompat mundur dan menjadi terkejut sekali karena mereka merasa tangan mereka menjadi pegal-pegal setelah pedang mereka ditangkis oleh senjata bulan di ujung kiri tali yang tahu-tahu sudah berada di tangan kam Ceng SWI. Kalian memang benar jahat, tidak cukup dihajar dengan kata-kata, kata kam Ceng SWI dan sebelum dua orang pengeroyuknya sempat tergerak menyerang, ia telah memutar senjatanya lebih dulu dan di lain saat dua orang saudara Fang itu menjadi sibuk tidak karuhan. Dalam pandangan mereka, seakan-akan segala bintang dan bulan di langit runtuh berhamburan, menyambar-nyambar ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa sampai maca mereka menjadi berkunang. Mereka masih berusaha mengerahkan tenaga dan kepandayan, memutar pedang melindungi diri dan balas menyerang, namun ternyata mereka hanya dapat bertahan belasan jurus saja. Tanpa mereka ketahui bagaimana caranya, tahu-tahu secara berturut-turut pedang mereka telah terlibat tali dan dibetot terlepas dari tangan mereka. Sebelum mereka dapat melompat mundur, senjata bintang telah menghantam pinggang Fang Kong dan senjata bulan menghantam pundak Fang Chu, membuat dua orang ketua Hai Liyong Pang itu terjungkal dan merayap-rayap mundur dalam keadaan terluka, tidak membahayakan jiwa akan tetapi cukup parah. Tiba-tiba berkelebat bayangan hijau dan ungu dan dua sinar berkeredepan menyambar ke arah tubuh kamceng SWI. A.Y.A.A.A.A.A., nih hai sekali seru tokoh kun ikun ini dengan kaget. Baiknya ia dapat bergerak luar biasa cepatnya, memutar senjata senggo atian sedemikian rupa sehingga tubuhnya seperti dilindungi oleh benteng baja dan dua batang pedang yang menyerangnya tadi terpaksa ditarik mundur. Akan tetapi kamceng SWI merasa sesuatu tak beres dan ketika ia memperhatikan, ternyata ujung lengan baju kirinya sudah terbabat putus. Keringat dingin membasai jidatnya ketika ia berkata perlahan, berbahaya sekali, dan ia berdiri tegak memandang ke arah dua orang wanita muda yang tahu-tahu sudah berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangan, sikap mereka keren. Orang-orang kun lun pai dari pek mausian jin sampai kepada murid-muridnya, semua adalah manusia-manusia usil yang gatel tangan, suka mencampuri urusan orang lain. Kiranya murid kun lun yang bernama senggo atian. Kamceng SWI juga tidak terkecuali kata wanita baju hijau sambil tersenyum, akan tetapi matanya bersinar tajam menyambar ke arah kakek itu. Kamceng SWI adalah seorang tokoh cengho yang sudah banyak pengalaman. Dari serangan satu gebrakan tadi saja taulah ia bahwa biarpun dua orang wanita di depannya ini masih muda-muda, namun agaknya memiliki kepandayan ganas dan lihai yang tak boleh dipandang ringan sama sekali. Maka ia menjurah dan berkata, juga dengan senyum. Tidak lohu, aku yang tua, sangkal, kata-kata lihiap memang tepat. Orang kun lun pai memang selalu mencampuri urusan orang, yaitu urusan yang tidak adil. Memang murid-murid kun lun pai belajar ilmu silat untuk membela yang lemah membasmi yang jahat, maka selalu mencampuri urusan orang lain. Bukankah demikian pula dengan semua murid partai persilatan seperti Siaulim pai, Gobi pai, Hoasan pai, Kongtong pai dan yang lain-lain dengan kata-kata ini. Kam Ceng SWI hendak bertanya sebetulnya dua orang itu dari partai mana karena terus terang saja dalam segedrakan tadi. Ia tidak dapat mengenal gaya ilmu silat pedang mereka. Akan tetapi si baju hijau menjawab sambil tersenyum mengejek, itukan menurut pendapatmu. Kalau menurut pendapat kami, orang yang mencampuri urusan lain orang adalah orang-orang usilan yang patut dibasmi. Orang-orang kun lun. Siaulim. Gobi dan lain-lain adalah manusia-manusia sombong yang menganggap diri sendiri paling gagah, paling baik dan paling bersih. Cih memuakan perut Kam Ceng SWI terkejut. Ucapan semacam ini hanya dapat dikeluarkan oleh orang-orang dari satu golongan saja, yaitu golongan Siapai atau pemeluk Mokau. Ia memang sudah mendengar berita selewat bahwa di antara pulau-pulau Chong Santu terdapat pulau yang dijadikan sarang benggolan Mokau. Hem, agaknya Jiwi mewakili fihat Mokau. Entah siapakah gerangan yang bertahta di kepulauan Chong Santu kami, adalah utusan dari Taiheksiansu, kau yang mengganggu tugas kami sudah seharusnya dihukum. Berlututlah kata wanita baju hijau. Kam Ceng SWI berubah air mukanya. Tak dinyana sama sekali bahwa ia berhadapan dengan orang-orang utusan Taiheksian, orang nomor satu dari pihak Mokau, orang yang berilmu tinggi sekali, bahkan yang dikabarkan bukan manusia, melainkan iblis sendiri yang turun ke dunia untuk memimpin para penjahat. Dia maklum bahwa meiawan mereka ini berbahaya sekali, dan kalau ia berlutut mungkin hukumannya ringan, sebaliknya melawan mereka berarti mati betapapun tinggi ilmunya. Akan tetapi, seorang pendekar gagah perkasa seperti Kam Ceng SWI, mana sudi berlutut minta ampun di depan penjahat? Dia bersedia mengalah dalam segala hal, bersedia sabar, akan tetapi berlutut minta ampun di depan utusan-utusan Taiheksian? Tidak sudi. Sebelum Kam Ceng SWI mati, mana bisa kau menyuruh dia berlutut bentaknya dan senjata senggoat pian di tangannya sudah diputar untuk melindungi dirinya? Kalau begitu kau harus mati bentak si baju hijau dan seperti sepasang sinar kilat dari angkasa, pedangnya dan pedang si baju ungu itu tahu-tahu sudah menyambar cepat sekali. Kam Ceng SWI menangkis dan terjadilah pertempuran hebat dan sengit di loteng rumah makan tungpian itu. Senggoat Pian Kam Ceng SWI adalah seorang tokoh persilatan yang lihai. Selain ilmu silatnya yang ia warisi dari Kun Lun Pai di mana merupakan tokoh pertengahan, juga sebagai seorang pembesar militer kerajaan Chin dahulu, ia memiliki pengalaman luas dalam soal persilatan. Inilah sebabnya maka ia dapat menciptakan senjata aneh seperti senggoat pian yang agaknya hanya satu-satunya di dunia Kang O. Dapat dibayangkan betapa tinggi ilmunya, hanya sedikit di bawah tingkat ketua Kun Lun Pai sendiri. Pek Emau Sian Jin, oleh karena Kam Ceng SWI mendapat timpinan langsung dari seorang jago tua Kun Lun, susyok dari Pek Emau Sian Jin yang bernama Leong Tosu. Akan tetapi, kali ini menghadapi dua pedang di tangan dua orang wanita keutusan dari Pek Gow itu ia benar-benar menjadi sibuk sekali. Belum pernah ia melawan ilmu pedang yang begini anehnya, aneh cepat dan ganas sekali, ilmu silat yang sama sekali tidak mengandung keindahan dan agaknya penciptanya tidak memperdulikan segi keindahannya, melainkan khusus setiap gerakan untuk mematikan lawan. Kam Ceng SWI mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, Tiannya yang berujung bulan sabit dan bintang itu digerakkan cepat untuk melindungi tubuh dan untuk balas menyerang. Namun ia hanya dapat bertahan sampai 50 jurus saja. Tiannya mulai menyentik gerakannya, gulungan sinar Tian yang tadinya panjang menjadi pendek dan kecil, tanda bahwa ia mulai terkurung dan hanya mampu mempertahankan diri secara mati-matian saja. Senggo atian Kam Ceng SWI, hayo lempar senjata dan berlutut minta ampun terdengar si baju ungu membentak sambil mendesak terus. Kam Ceng SWI seorang jantan tulun, mana sudi berlutut di depan siluman-siluman betina bentak jago kunlun itu sambil bertahan mati-matian. Baiknya senjatanya terbuat daripada bahan yang kuat, juga talinya ulet sekali sehingga tidak sampai rusak oleh desakan dua pedang itu. Akan tetapi ia benar-benar sudah payah dan mengerti bahwa sebentar lagi ia tentu akan roboh. Dalam saat yang amat berbahaya bagi Kam Ceng SWI jago kun ikun yang gagah perkasa itu, tiba-tiba terdengar pujian halus. Seorang gagah seperti Senggo atian Kam Ceng SWI pada waktu sekarang jarang terdapat, sungguh membuat orang kagum yang bicara ini ternyata adalah pemuda sastrawan tadi. Dia sudah berdiri dari bangkunya dan berjalan menghampiri tempat pertempuran. Di antara tiga orang ketua Hai Liyong Pang, Fang Chu paling berat lukanya karena tulang undaknya patah ketika terpukul oleh senjata bulan sabit dari Kam Ceng SWI. Oleh karena itu, ketika Fang Kong dan Fang Hwi maju menghadang selucai itu, ia tidak dapat ikut. Fang Kong sudah membawa pedang bengkoknya yang tadi ia pungut dari atas lantai, dan Fang Hwi memegang goloknya. Sikap dua orang ini mengancam, karena mereka pun hendak menumpahkan sakit hati mereka kepada selucai ini sebagai kawan Kam Ceng SWI. Cacing buku kau mau apa bentak Fang Hwi dan goloknya ditodongkan di depan dada selucai itu, sikapnya mengancam sekali. Selucai itu tersenyum tenang, sama sekali tidak takut biarpun ujung golok yang runcing itu sudah menempel di depan dadanya. Juga kini Fang Kong sudah menempelkan pedang bengkoknya ke leharnya. Kalian ini tadi sudah keok oleh Kam Lon Hiong, kok sekarang hendak menjual agak malu ah merah muka kedua orang ketua AII Ong Pang itu. Olehmu aku belum kalah bentak Fang Hwi. Belek saja dadanya kata Fang Kong. Dia sendiri menggerakkan pedang dibacokan ke leher sedangkan Fang Hwi menusukan goloknya ke dada. Agaknya selucai muda yang tampan dan halus gerak-geriknya itu akan mati konyol di situ. Demikian tentu pendapat semua orang kalau melihat adegan ini. Akan tetapi benar-benar di luar dugaan karena tiba-tiba, entah mengapa, Fang Kong dan Fang Hwi berhenti bergerak dan tubuh mereka kaku dalam sikap menyerang seperti tadi seolah-olah mereka secara mendadak telah berubah menjadi batu. Dua orang perempuan tamu itu terlalu ganas, mengapa kalian tidak melarang kata lagi pemuda itu dan sekarang ia kelihatan menggerakkan kedua tangan ke arah Fang Kong dan Fang Hwi dan tubuh yang sudah kaku dari dua orang ketua Hai Leong Pang itu melayang ke tempat pertempuran. Dengan tepat sekali dua tubuh ketua itu menimpa dua orang wanita utusan Pek Gou Chu yang sedang mendesak Kam Ceng SWI dengan pedang mereka. Tentu saja dua orang wanita itu kaget sekali melihat Fang Kong dan Fang Hwi tiba-tiba datang menubruk mereka. Kalau saja mereka tidak melihat sikap yang aneh dari dua orang tuan rumah itu, tentu mereka akan menyambut dengan tusukan pedang. Akan tetapi melihat gerak-gerik yang kaku dan tidak sewajarnya dari Fang Kong dan Fang Hwi, dua orang wanita muda itu cepat melompat ke samping dan terpaksa meninggalkan Kam Ceng SWI yang dapat melangkah mundur terlepas dari desakan hebat. Beruk. Beruk tubuh Fang Kong dan Fang Hwi jatuh terbanting ke atas lantai, akan tetapi tetap saja mereka tidak bergerak dan kedudukan tubuh masih seperti tadi, dalam sikap menyerang. Benar-benar aneh dan lucu keadaan dua orang itu, seperti boneka-boneka besar digeletakan di atas lantai. Sekali pandang saja taulah dua orang wanita itu bahwa Fang Kong dan Fang Hwi telah kena ditotok orang dan mereka terkejut. Tidak mereka sangka bahwa Suu Chai yang sekarang masih berdiri tersenyum-senyum itu ternyata adalah seorang yang memiliki kepandayan juga. Sementara itu, Kam Ceng SWI yang biarpun sudah menduga bahwa pemuda ini memiliki kepandayan akan tetapi tidak mengira sedemikian lihainya sehingga bisa menolongnya dari bahaya maut, tertawa terbahak-bahak lalu piannya membuat suara tar-tar-tar diikuti oleh suara nyanyiannya. Terima kasih telah menonton!